Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya di channel kukiduki kali ini saya akan mereview tempat istimewa yaitu tempat dimana banyak sekali tanaman hias di sini simak terus video ini sampai selesai tepatnya sekarang saya berada di rumah krokod kecamatan kerek tepat di desa Margomulyo dusun kerek RT1 RW1 sesuai dengan nama daripada tempat ini maka tempat ini terdiri atau banyak sekali tanaman hias yang bernama krokod merah seperti ini penampakan tanaman hias krokod merah yang ada di sini dari berbagai macam bentuk dan disediakan pula ini tanaman di dalam polybag serta pot-pot yang sangat indah sekali ini juga termasuk tanaman krokod merah yang medianya adalah campuran dari sekam bakar dan juga tanah serta pupuk kandang di dalam pot-pot ini hanya itu saja media bola plastik pun bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk tempat menanam daripada krokod merah ini awalnya tempat ini atau halaman depan rumah ini hanya sebagai tempat hiasan atau tanaman hias untuk menghiasi taman rumah tapi lama-kelamaan banyak juga yang suka dan berminat untuk memiliki tanaman-tanaman seperti yang ada di sini sehingga membuat pemilik rumah untuk berinisiatif menyediakan tanaman hias yang ada di pot-pot dan polybag untuk dijual ke umum jadi teman-teman bisa membelinya di rumah krokod ini yang ada di Desa Margomulyo tempatnya di Kecamatan Kerek termasuk yang ada di botol ini semua digantung dan dibuat sedemikian rupa untuk mempercantik taman atau halaman depan rumah kita nah kalau ini namanya adalah tanaman krokod juga namun jenis portulaka atau tanaman yang biasa dinamakan orang yang ada di Indonesia sebagai bunga jam 9 sangat indah sekali penampakan dari tanaman ini akan semakin berbunga jika terkena panas matahari secara langsung di sini juga disediakan dalam bentuk kecil media plastik dan juga polybag harganya juga pol-pol murah sekali mulai dari rp 5.000 rupiah sampai seterusnya dengan kecantikan bunga-bunganya maka harga 5.000 rupiah termasuk harga paling murah ini juga Miana hijau plus merah ada campurannya ini masih dalam proses karantina ada juga ini namanya adalah apa ini Alokasi ya ha 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 ho ma lemona ho ma lemona masih proses karantina Sente hitam atau keladi hitam juga ada Dari ini juga ada namanya bunga soka Ini namanya adalah sensifera silindrica Dan ini sensifera atau lidah mertua mungkin Yang satu ini namanya miyana merah Dan ini sirih gading hijau Ini namanya keladi tapak kuda Tapal kuda Ini Namanya sirih gading atau sirih hias Untuk tanaman ini namanya adalah Yuperbia tirucali atau patatulak Tanaman ini ternyata termasuk dalam kategori Tanaman obat Menurut pengalaman orang-orang getaknya bisa digunakan sebagai obat Jadi disini juga disediakan banyak sekali tanaman ini Nah ini adalah persediaan untuk teman-teman ingin memilikinya Silakan ke tempat ini dan buktikan sendiri harga murahnya Ini namanya yuperbia tirucali atau patatulak Ini sensifera gold frame Silakan saja bagi teman-teman bisa menghubungi atau menuju ke tempat ini secara langsung Demikian informasi mengenai suasana di rumah krokod di desa Margomuyo kecamatan Krek Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh